Kayak gimana kita mau sadar ini masalah, kalau kita masih nerima duit itu dengan enak kok. Siapa? Lu sekarang nih, gue ngomong nih ya, misalnya kayak talking head udah gak mungkin orang udah tau, oh lu udah gak ada yang mau lah orang promosiin judi online ngomong kayak, lu harus main game online, yang ada angkanya gacor, sekian. Udah gak jam lagi. Udah mulai agak pintar mereka gak nerima job itu. Tapi kalau lu sekarang pergi ke live streamer-nya gamer-gamer, Mobile Legends or game lain, kreatif om marketingnya. Jadi mereka sawware. Mereka sawware, jadi nama situs online-nya jadi paling gede. Nanti sama si gamernya, ketika mereka sawware, katakanlah, Daddy138 ya. Daddy138, mantap, gacor banget. 40 juta, 100 juta. Nah, ini lebih destruktif lagi karena penonton mereka anak-anak. Bocah. Mereka gak ada tanggung jawab moral yang bilang, eh, lu mah enak gitu. Gue konfron, Bang. Ya, penghasilan kami dari sini gimana dong? Segitunya. Jadi kayak, lu berpikir pemerintah salah, tapi masyarakat kita itu masih kayak gitu gitu. Ini cuma soal posisi aja siapa yang jadi. Dan itu jahat kan? Lu lagi main nih tiba-tiba. Dan lu minta, om, mana nih, Daddy138, kok gak, gak nyawer, lah. Guacor, mantap lu, mantap, pasti, maksuin, kayak gitu-gitu. Itu gua tontonin satu-satu, gua tandain orangnya satu-satu. Ya gua tau lagi sih, om. Dan mereka itu bukan orang kekurangan duit, om. Bukan. Kaya-kaya betul. Iya. Makanya yang benci gua banyak, betul. Tapi yang jadi miskin, yang jadi miskin gara-gara mereka jadi banyak. Ia kayak zero sammengeben. Ya.